Tapi kita juga ingin melihat apa yang kemudian saat ini masih berlangsung di KPU rekan kami Fena Kintan yang berada di sana akan bisa menginformasikan. Fena, apa yang saat ini sedang berlangsung di Komisi Pemilihan Umum? Ya, selamat malam Magita dan juga pemirsa rangkaian agenda pengambilan nomor urut Capres dan Cawapres sudah selesai digelar. Tapi saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Rahayu Saraswati yang merupakan Wakil Ketua Umum dari Partai Gerindra sekaligus juga nih Wakil Komandan Pemilih Buddha di TKN. Nah, saya penasaran nih mau tanya-tanya dengan Mbak Rahayu kira-kira setelah akhirnya sudah mendapatkan nomor urut bagaimana dengan persiapan kampanye dan lain sebagainya. Selamat malam Mbak Rahayu, sehat Mbak? Malam sehat, walaupun sebenarnya lagi agak drop tapi masih semangat. Masih semangat ya? Bu Gibran. Karena tadi agendanya luar biasa meriah sekali apalagi kalau kita lihat dari Kualisi Indonesia Maju, Prabowo, Subianto, dan juga Gibran Raka Bumikraka nih akhirnya mendapatkan nomor urut dua. Dua ya, jadi gimana? Ini sudah diprediksi, sudah disiapkan karena kalau kita lihat nih ada loh atributnya dua, kaosnya juga sudah ada dua. Ini gimana Mbak? Sudah disiapkan dari tim pemenangan atau sebetulnya bagaimana? Semua nomor sebenarnya kita siapkan. Karena kita pokoknya siap untuk semua nomor, nggak penting nomornya apa, yang penting menang nantinya. Oke, yang penting menang. Jadi setelah dapat nomor dua nih, kira-kira sesuai dengan ekspektasi kah atau sebetulnya tidak punya ekspektasi dengan nomor dua? Jujur, kalau saya sendiri sih pribadi tidak ada ekspektasi. Tapi tentunya punya harapan bahwa nomor apapun itu bisa kita sosialisasikan. Dan saya rasa ini sudah pas karena nomor satu nanti yang penting kertas coblosnya itu dibuka, nomor duanya dicoblos, nomor tiganya terus habis-habis dimasukin lagi. Ya, udah selesai. Mungkin punya tagline nggak yang sudah disiapkan untuk nomor urut dua nih yang sudah keluar? Mungkin dari tim pemenangan sudah menyiapkan apa nih? Tiada duanya kah atau apa? Nah, saya rasa masih kita nunggu dulu dari tim. Harus dibahas ya? Harus dibahas dulu. Nah, yang menarik juga Agita dan juga pemirsa saat saya melihat ya dari pasukan, saya sebutnya pasukan nih, dari pendukung Prabowo Gibran ini tiba di KPU. Bajunya ini seragam loh, menggunakan kemeja berwarna biru muda. Sama seperti yang dipakai oleh Capres dan juga Capresnya. Ini janjian atau gimana Mbak? Ya, memang kita diberikan instruksi untuk hadir dengan pakaian biru muda yang dimana memang kita mau bawa politik yang santai, politik yang damai. Dan itu pun juga kami laksanakan dengan memberikan rangkaian bunga kepada Capres yang lainnya. Saya memberikan kepada Bapak Anies dan juga Pak Mohaimin, sedangkan Grace Nat tadi memberikan kepada Mas Ganjar. Dan juga kita memberikan juga bunga-bunga tersebut kepada pasukan-pasukan yang lainnya untuk mensimbolisasikan bahwa kita ingin politik yang penuh dengan kedamaian. Politik yang santai dan penuh kedamaian, ini saya salah fokus loh dari tadi ngobrol sama Mbak Rahayu, ini di kepalanya ada yang goyang-goyang Mbak. Kalau boleh tahu apa nih Mbak aksesoris dari tim Prabowo Gibran atau gimana? Ya, karena memang ini kan pesto demokrasi, jadi kita bawa lah party to the politic gitu kan. Jadi semuanya pada pakai bando ini ya tadi? Ada yang bando, ada juga yang kacamata, yang kelap-kelip. Tapi kayaknya kalau yang kacamata saya jadi pusing, saya bilang yaudah saya bando aja lah. Tapi ini kayaknya sesuai ya dengan image Pak Prabowo akhir-akhir ini yang mendapatkan image mungkin di media sosial sebagai sosok yang gemoy gitu Mbak. Ini sudah dengar belum tim pemenangan? Itu saya pernah waktu kemarin itu di acara penuh dengan Gen Z dan Millennial, itu perempuan-perempuan di sekeliling sama saya tuh pada teriak-teriak, Gemoy, gemoy. Saya bilang ini beneran ya rupanya ya, maksudnya kita aja juga baru tahu kalau ada kata gemoy belakangan ini. Jadi sebetulnya gemoy ini datang dengan sendirinya ya, tidak dipersiapkan dan emang sosok Prabowo ini yang muncul dan ternyata dapat gelar. Satu hal yang memang seringkali kita sudah sampaikan, Prabowo ini bukan tipe yang bisa disetir apalagi disetting gitu loh. Jadi apa adanya dan mungkin masyarakat terutama Gen Z menangkap ada kegemoyan. Bahkan saya sempat mendapatkan ada julukan baru sekarang. Namanya Bapak Prabowo Gemoy Cubianto katanya. Cubianto. Cubianto sekarang jadinya. Bukan Subianto tapi Gemoy Cubianto. Baik, terima kasih banyak Mbak Rahayu. Mudah-mudahan segera ada tagline ya untuk nomor 2 Prabowo Gibran. Terima kasih. Akhirnya sudah keluar nomor urutnya. Selamat kembali berkampanye sampai nanti Februari nanti. Terima kasih banyak Mbak Rahayu atas waktunya. Nah itu dia tadi Agita sedikit ya. Saya sudah berbincang dengan salah satu dari pihak pendukung Prabowo Gibran. Dan saya juga nanti akan mencoba mencari dari pihak lainnya. Baik itu Anies, Muhaimin dan juga pihak Ganjar Mahfud. Untuk menanyakan ini bagaimana setelah pada akhirnya mendapatkan nomor urutnya masing-masing. Sementara demikian saya kembalikan kepada Agita. Terima kasih Fena Kintan informasi langsung dari KPU. Bagaimana kemudian dari para tim kampanye ini berusaha membranding para paslon mereka. Nanti saya akan tanyakan juga kepada Kang Ujang. Bagaimana strategi-strategi dari paslon-paslon lainnya setelah pendapatan nomor urut ini. Usai Jodho Pembiar Sabri Kinnis TV One akan segera kembali.